Podcast Dialog Sobat SMP Saya dari UNICEF Indonesia, saya Nutrition Officer dan saya sehari-hari membantu untuk program-program UNICEF terutama berkaitan dengan gizi remaja Oke, udah ada sneak peeknya nih Sobat SMP, berkaitan dengan gizi remaja Nah, memang nih kalau kita ngomongin tentang gizi mungkin nggak cuma sebatas makanan aja Tapi kita harus tahu juga pentingnya asupan-asupan apa aja sih ya yang masuk ke dalam tubuh kita Karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan juga akan menyokong gimana sih nanti performa para pelajar dan juga mendukung aktivitas-aktivitasnya Nah, nih Kak Isna, kalau kita ngomongin tentang gizinya pelajar di Indonesia Sebenarnya untuk saat ini gimana sih situasi gizi pelajar di Indonesia sendiri? Ya, terima kasih pertanyaannya Pertanyaannya menarik, basic, tapi sayangnya belum banyak yang tahu Jadi, Kak, di Indonesia itu sedang mengalami masalah gizi Masalahnya namanya adalah triple burden of malnutrition Atau kalau kita bahasa Indonesia-in adalah tiga beban gizi Tiga beban gizi Betul, jadi kita punya tiga masalah Kemudian pada siapa saja sih masalah ini ada? Ternyata ada pada semua kelompok Jadi, merata ada juga pada kelompok remaja gitu Oke Nah, kita berdasarkan satu-satu kali ya, Kak ya Yang pertama adalah apa nih? Betul, yang pertama adalah kekurangan gizi Jadi, remaja kita ini makannya kurang dari yang mereka butuhkan Jadi, ini kita ngomongin kuantitas ya Secara kuantitas, mereka makannya sudah kurang dari apa yang dibutuhkan Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah yang terlihat stunting Atau pendek Gitu, jadi kalau misalkan remaja umur 12 tahun Misalkan, ini saya angkanya ngarang ya Tapi misalkan harusnya tinggi badan 155 Jadi, remaja lain di seluruh dunia Kalau umurnya 11, maka tingginya minimal 155 Tapi ternyata remaja kita cuma 145 Oke Jadi, itu masalah yang pertama Kemudian masalah yang kedua adalah Yang dimakan ternyata tidak berkualitas Jadi, pun makan Makanan yang dimakan adalah junk food Jadi, tidak ada vitamin dan mineralnya Oke, berarti selain kuantitas, kualitasnya juga penting ya? Betul sekali Terus, kemudian apa sih dampaknya kalau makannya cuma makanan yang junk food? Junk food aja gitu ya Dampaknya yang paling terlihat pada remaja kita adalah anemia Oke Mungkin kalau pernah nonton televisi ada iklan-iklan 5L Lemah, letih, lesu, lunglay, lalai Satu lagi ya 5L, itu adalah anemia Banyak sekali remaja kita yang anemia Nah, dua masalah tadi itu adalah masalah kekurangan gizi Terus, apa yang ketiganya? Yang ketiganya adalah kelebihan gizi Gitu, jadi kita belum selesai nih ngurusin masalah yang kurang gizi Ternyata remaja kita ada juga yang mengalami kelebihan gizi Jadi, kita punya remaja-remaja yang sebagian obesitas atau kegemukan gitu Nah, kalau kita berkacangan sering nonton di televisi-televisi Oh, kalau Amerika misalnya atau Eropa Masalahnya adalah masalah obesitas Betul, kelebihan gizi Jadi, mereka 3 per 4 dari orang dewasanya mengalami obesitas Terus, kalau nonton televisi juga mungkin berkaca ke teman-teman yang di Afrika Masalahnya lebih kekurangan gizi Oke, stunting ya Iya, kemudian gizi buruk Kalau kita ngeliat yang iganya sampai kelihatan gitu ya Gizi buruknya Kemudian, kalau di Indonesia, alhamdulillah kita punya semuanya Jadi, semua masalah itu kita punya Makanya disebutnya dengan triple burden of malnutrition Jadi, kita punya kedua spektrum dari masalah gizi tersebut Lengkapnya dipermasalahan ya Agak miris sebenarnya Betul, jadi kebetulan kita tidak kekurangan masalah Kalau gizi di Indonesia ini gitu Tapi, bisa nggak sih dalam satu orang yang sama Ini dia mengalami Kalau kita ngomongin antara stunting dan obesitas itu kan Seperti dua hal yang bersebrangan Itu bisa nggak menyerang satu orang yang sama? Sedihnya adalah bisa Oh gitu? Ya, sedihnya adalah bisa Jadi, contoh skenario-nya begini Misalkan ada anak Dia waktu balita makannya kurang Terus, tidak diperbaiki gizinya Akhirnya dia tumbuh menjadi dewasa yang stunting Yang tadi saya bilang pendek gitu ya Jadi, harusnya dia bisa memperbaiki status gizinya pada saat remaja Tapi dia kelewat Jadi, akhirnya dia tumbuh jadi remaja yang pendek Terus, sehari-hari dia makannya makan makanan yang tidak bergizi Jadinya tadi dia anemia 5L Terus, kemudian ketika dia dewasa Bekerja Terus, status ekonominya membaik Jadi, lebih mapan Makannya jadi banyak Akhirnya jadi obesitas Nambah masalah baru Betul Jadi, stunting-nya masih ada karena tidak diperbaiki Terus, kemudian anemianya ada karena makannya tidak berkualitas Terus, kemudian obesitas karena makannya banyak Tapi, tidak berkualitas tadi Jadi, dalam satu orang yang sama bisa saja ada tiga masalah itu semuanya Agak mengerikan ya Ya, kalau kata lagu itu everything at once Tapi kok masalah ya Masalah, iya Menyakit Oke, nah sekarang ngomongin tentang gizi lagi Sebenarnya, seberapa penting sih kita atau mungkin sobat SMP ya Remaja-remaja ini Untuk bisa memprioritaskan gizinya mereka Iya, gizi pada remaja itu kan penting banget ya Kalau kita ngomongin dalam skala besar gitu Atau kita ngomongin big picture-nya gitu lah ya Remaja jumlahnya banyak Sepertiga dari populasi kita adalah remaja Betul 2030 kita mau punya bonus demografi Artinya, mereka yang akan memimpin kita Mereka yang akan membuat keputusan Mereka yang akan jadi tenaga pendidik kita justru nanti gitu ya Tentu kita nggak mau dong Kalau misalkan mereka adalah orang-orang yang kekurangan gizi gitu Yang gizinya nggak bagus Terus misalkan sekarang remaja kita gizinya kurang gitu ya Terus kalau gizinya kurang kan pasti lebih gampang sakit Lebih gampang infeksi apalagi di masa covid kayak gini Terus kalau gampang sakit nanti jadinya jarang masuk sekolah Atau kalau pun masuk jadi nggak konsentrasi belajarnya gitu ya Betul gitu Terus kalau belajarnya udah nggak bener nanti susah lagi ketika berkarirnya gitu Akhirnya tumbuh jadi dewasa yang tidak produktif Nah balik lagi ke bonus demografi tadi Pasti kita nggak mau dong tahun 2030 diisi dengan Harusnya diisi dengan angkatan kerja yang banyak Yang produktif jadi momentum yang bagus untuk kita jadi negara maju gitu ya Malah jadinya kelewatan itu karena dewasa-dewasanya jadinya sakit Karena dari remajanya udah sakit gitu Jadi udah menang di kuantitas kita harus didukung dengan kualitas yang oke juga nih Betul sekali Berarti sekarang kalau kita ngobrolin tentang remaja-remaja ini Sebelum akhirnya mereka bisa menjaga kualitas gizi mereka dengan baik Ini ada nggak sih cara untuk barangkali sobat SMP di rumah juga penasaran ya Kira-kira status gizi saya ini udah baik belum ya Itu bisa diketahui dengan cara gimana sih Kak Isra Oke iya ada caranya untuk mengetahui status gizi Cuma sebelum kita masuk ke status gizi mungkin ada satu poin lagi yang mau ditambahkan tadi Kenapa sih sebetulnya gizi remaja itu penting gitu Tadi kan ngomonginnya kekurangan gizi gitu ya Terus kelebihan gizi gitu kan Kita sering ngeliat remaja oh gemuk lucu Terus kenapa kita harus khawatir dengan obesitas gitu ya Ada efeknya ternyata ya Ternyata ada efeknya Jadi kita bicara data kita bicara fakta gitu Ternyata penelitiannya datanya menunjukkan bahwa kalau remajanya obesitas Ketika mereka dewasa mereka akan tumbuh jadi dewasa yang lebih gampang terkena penyakit diabetes Atau penyakit gula Terus kemudian penyakit jantung koroner Kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu Jadi Memang kenyataannya demikian gitu Kita bukan nakut-nakutin gitu ya Memang kenyataannya ketika remajanya obesitas terus kemudian tidak ditangani ketika dewasa Jadi kena penyakit-penyakit tadi Terus dampaknya apa buat negara Dengan adanya BPJS ini tentu beban negara, beban ekonomi akan lebih bertambah kan ya Harusnya duit kita, duit negara kita bisa dipakai untuk membangun ini itu Investasi di SDM Tapi akhirnya jadi berat untuk ngobatin pasien-pasien dengan penyakit tadi gitu Perhatikan permasalahannya panjang ya Betul, betul sekali Pada akhirnya sebetulnya kita semua yang terdampak gitu Setiap satu negara gitu Ini kita ngomongin ekonomi negara gitu Itulah kenapa Isu kesehatan atau isu gizi ini bukan cuma punyanya orang kesehatan Jadi kalau ngomongin kementerian ini bukan cuma punyanya kementerian kesehatan Tapi ya ini punyanya teman-teman Kemnikbud, punyanya teman-teman Kemenak Semua multisektoral Ini adalah masalah multisektoral gitu Terus kemudian kenapa juga kita harus perhatikan soal gizi adalah Ini bukan masalah satu generasi kak Jadi kalau misalkan remaja kita ini gizinya kurang Terus kemudian nanti mereka tumbuh menjadi ibu hamil yang gizinya juga kurang Tidak kita perbaiki Maka anak yang dilahirkannya itu biasanya akan kurang gizi juga Jadi beratnya kurang dari 2,5 kg Kemudian nanti panjang bayinya waktu lahir itu kurang dari 49 cm Terus kemudian cadangan gizinya rendah Jadi apa yang terjadi hari ini itu mempengaruhi 2-3 generasi ke depan Jadi panjang sekali dampaknya Makanya ayo kita sama-sama gitu Kita sama-sama yuk kita perbaiki status gizinya, status gizi remaja Dan ini balik lagi, ini bukan cuma masalah kesehatan Ini masalah multisektoral gitu Jadi semua sektor Harus jadi fokus bersama ya pastinya Betul, betul sekali Apalagi tadi obesitas nih bisa mengundang penyakit-penyakit yang jadi kategori penyakit paling mematikan ya Iya Ada diabetes, terus ada jantung juga sama hipertensi Harus banget diperhatikan nih Oke nah, akhirnya bagaimana sih sosok remaja atau pribadi remaja ini bisa tahu Kira-kira gizi saya sudah cukup belum ya Apakah kurang atau justru udah over gitu Sebetulnya kalau cara pengukurannya Kita punya cara pengukuran yang ilmiah ya Namanya pakai indikatornya Jadi sebetulnya ada banyak indikator Tapi indikator yang paling banyak dipakai adalah Indeks masa tubuh atau IMT Atau bahasa Inggrisnya adalah BMI Atau body mass index gitu Cara ukurnya gampang banget Jadi ini kalau teman-teman sobat SMP lagi dengerin Boleh langsung ambil kertasnya Bisa langsung dipersiapkan ya Dicatat rumusnya atau mau langsung dihitung juga boleh Jadi rumusnya adalah berat badan dalam kilogram Dibagi dengan tinggi kuadrat dalam meter Tinggi kuadrat dalam meter Jadi misalkan nih berat badannya 55 Betul Dibagi dengan tingginya taruhlah 160 Betul berarti 1,6 meter 1,6 dikuadratkan Jadi awalnya 50 Dibagi 1,6 kuadrat gitu ya 50 dibagi 1,6 dibagi 1,6 lagi gitu Betul Nanti angkanya biasanya antara belasan, puluhan, dua puluhan atau tiga puluhan gitu Nah terus setelah tahu angka itu Kalau untuk teman-teman yang remaja Itu bisa lihat Cari di google gitu ya namanya WHO antro gitu WHO Ya WHO antropometri gitu Terus kemudian nanti bisa dilihat ada kategorinya Kalau misalkan dia laki-laki misalnya umur 11 Dengan angka sekian itu masuknya apa-apa segala macam Tapi untuk teman-teman yang sudah di atas 18 tahun atau bapak ibu buruk Kalau mau tahu status gizinya nggak perlu pakai yang tadi Bisa langsung ada cut offnya Jadi kalau dari 18,5 sampai 2,3,5 itu adalah normal Kemudian di bawah dari 18,5 berarti kurang gizi Terus kemudian di atas 2,3,5 berarti antara overweight atau obesitas gitu Jadi sebetulnya kita bisa ngukur diri kita sendiri nih Itu termasuknya status gizinya apa Betul Jadi bisa diukur di rumah ya Sobat SMP nggak perlu kayak Akhirnya bertanya-tanya atau ke dokter kali ya Atau ke ahli gizi kali ya Coba deh di cek dulu sendiri Nah akhirnya setelah tahu nih Misalkan just in case mereka ini kurang gizinya Atau justru malah over kelebihan Ini kira-kira apa sih yang bisa dilakuin para sobat SMP Atau remaja-remaja kita ini Untuk bisa tetap menjaga gizinya ini ada di angka yang seimbang gitu Yang proporsional Iya sebenarnya kalau gizi itu gampang Kuncinya adalah keluar sama dengan masuk Oke Jadi energi yang masuk harus sama dengan yang keluar Atau ya jadi apa yang kita makan Jumlah energi dari apa yang kita makan tuh harus Sesuai dengan apa yang kita keluarkan Kalau ternyata kebutuhannya tidak banyak Yang makannya nggak perlu banyak Tapi kalau kebutuhannya banyak nih Seperti teman-teman sobat SMP yang lagi sekolah Misalkan harus belajar dari pagi sampai sore Terus sampai malamnya ulas Kerjain tugas Terus ada olahraga apa segala macam Energi yang banyak kepake Berarti asupannya harus ditingkati Gitu Nah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan tuh punya yang namanya Tumpang gizi seimbang Gitu jadi teman-teman bisa ngeliat disitu Bahwa makan itu 3-4 porsinya adalah karbohidrat Terus kemudian 2-4 porsinya adalah protein Eh ya sorry sayur Terus kemudian 2-4 porsi adalah protein Kemudian kita kurangi gula, garam, dan juga lemak Terus bisa juga di googling Googlingnya adalah isi piringku Gitu jadi ntar keliatan bahwa Dalam satu kali makan Itu sepertiganya harus diisi dengan karbohidrat Sepertiga piring kita ya Ini misalkan piring bulat kita bagi sepertiga itu diisi dengan karbohidrat Kemudian sepertiganya lagi diisi dengan sayur buah Nah sepertiga sisanya kita bagi 2 Itu diisi dengan lauk dan juga Eh sorry tadi sepertiga sawur Terus kemudian sepertiga sisanya dibagi 2 Antara lauk dan juga buah Oke berarti portioning makanan ini penting ya Betul Apa aja sih yang dimakan Jangan sampai makannya nasi, mie, kerupuk Iya karbohidrat semua Karbohidrat semua Asal tinggal deh Kita harus diperhatiin ya sobat SMP Ada satu lagi nih Kak Karena remaja kita itu tadi banyak yang anemia Sepertiga dari remaja kita anemia Jadi kalau misalkan kita ketemu remaja gitu secara random Misalkan remajanya ada 10 Kemungkinan 3 ada antara mereka anemia Banyak sekali Betul Nah karena banyaknya remaja kita yang anemia Makanya mereka perlu minum yang namanya tablet tambah darah Oke Ya tablet tambah darah itu sebetulnya bukan obat Dia adalah suplemen Kayak suplemen biasa Tapi isinya adalah zat besi dan juga asam folat Jadi itu akan mencegah anemia Dan juga memperbaiki kondisi anemia Diminumnya 1 minggu sekali Sepanjang tahun gitu Terutama untuk remaja putri ya Karena remaja putri kan mengalami anemia Eh sorry menstruasi Kita kan kehilangan darah setiap bulannya gitu Jadi harus digantikan dengan minum tablet tambah darah itu Nah dimasukin nih ya sobat SMP Kayak ke dalam apa sih list vitamin yang harus diminum gitu suplemen Bahwa untuk mencegah anemia ini penting juga seperti itu Nah kira-kira nih kalau kita ngomongin itu tadi Apa yang bisa dilakukan sama pribadi remaja itu sendiri untuk menjaga kesehatannya Nah kira-kira kalau dari UNICEF ini sebenarnya dengan adanya fakta-fakta di lapangan Jumlah anemia sekian Terus tadi ada beberapa permasalahan gizi Tiga permasalahan gizi yang terjadi juga di tengah remaja-remaja kita Ini apa yang bisa dilakukan UNICEF buat meningkatkan status gizi gitu remaja di Indonesia Sebetulnya kan kalau kita mau minta orang ngelakuin sesuatu gitu ya Hukumnya sama kayak hukum ekonomi Ada supply ada demand gitu Jadi gimana caranya remaja kita ini minta untuk makan sehat gitu ya Mau untuk makan sehat tapi di sisi lain makanan sehatnya juga harus ada Jadi yang dilakukan UNICEF adalah memperbaiki dua hal tersebut Supply and demand Gimana cara memperbaiki demandnya Gimana sih caranya kita bikin supaya mereka mau gitu ya untuk makan sehat UNICEF punya program yang namanya aksi bergizi Jadi itu adalah program gizi berbasis sekolah Di dalamnya kita mengedukasi murid, guru dan juga orang tua gitu Terus kemudian edukasinya tuh dalam bentuknya games Jadi disitu kita kasih tau nih Kan kita mau mereka untuk makan sehat ya Jadi kita harus kasih tau sebetulnya makanan tuh isinya apa sih Gitu Terus kemudian isinya kan zat gizi ya Terus zat gizi tuh ada apa aja Apa fungsinya untuk tubuh gitu Terus kalau kekurangan kenapa Kalau kelebihan kenapa gitu Jadi itu kita edukasi semuanya melalui cara yang menyenangkan Jadi nggak lecturing gitu ya Kita kayak ini loh anak-anak ini harus dimakan Nggak tapi kita pakai cara yang menyenangkan jadi kita pakai games gitu Dan ini sudah Kemudian selain itu juga kita minta mereka untuk main games Eh sorry beraktifitas fisik gitu Jadi tadi sudah tau cara makannya Terus kemudian juga harus tau gimana caranya kita berolahraga atau beraktifitas fisik gitu ya Bahwa misalkan peregangan atau main petak umpet itu juga adalah bagian dari aktivitas fisik Kita ajak mereka semua untuk beraktifitas fisik di sekolah gitu ya Meskipun mungkin nggak semua sekolah punya lapangan atau punya fasilitas yang oke Tapi tetap bisa dilakukan gitu dengan peregangan Kemudian main-main games yang tidak membutuhkan lapangan yang besar gitu Terus kita teliti gitu ya Setelah kita ajarin kayak gitu gimana sih muridnya gitu Ngaruh nggak sih ke murid sebetulnya diajarin apa segala macem kita latih kita ajarin Ternyata ngaruh Ternyata setelah dikasih edukasi dan juga pelatihan itu ternyata mereka makan sayurnya jadi lebih banyak Terus tadi minum tablet tambah darannya jadi lebih banyak Olahraganya juga jadi lebih sering gitu Nah karena hasilnya ini positif akhirnya programnya ini dimasukkan ke dalam program sekolah madrasa sehat Atau di bawahnya UKSM gitu Karena ini programnya ternyata bagus dan juga positif Jadi UNICEF bekerja sama supporting teman-teman dari kementerian pendidikan Kemudian dari kementerian agama karena madrasa ada di bawahnya kementerian agama Terus kemudian ada kementerian kesehatan, kementerian dalam negeri juga gitu Kita sama-sama melakukan namanya scaling up Jadi bagaimana caranya supaya semua sekolah di Indonesia merasakan edukasi tersebut Semua sekolah di Indonesia anak-anaknya jadi mau makan sayur lebih banyak dan seterusnya gitu Jadi itu yang sudah kita upayakan gitu Jadi kita sama-sama ini kerja bareng karena tadi yang saya bilang masalah gizi itu bukan masalahnya kesehatan doang ya Tapi multisektoral gitu termasuk juga kementerian-kementerian lain Jadi kita sama-sama kerja bareng kita bergandengan tangan gitu Berusaha supaya semua sekolah di Indonesia punya program gizi yang seperti tadi dan semuanya status gizinya bagus gitu Jadi emang harus jadi fokus bersama nih Sobat SMP tentang Gimana sih mungkin pemenuhan gizi, status gizi ini penting buat para remaja di Indonesia Nah kita masih ngomongin seputar gizi Kira-kira program gizi yang tadi itu bisa gak sih benar-benar berkontribusi terhadap ketahanan kalau kita ngobrolin tentang pelajar Pancasila seperti itu Oke Mungkin satu-satu dulu loh sebelum kita ngomongin ketahanan Pancasila Biasanya kalau kita ngomongin aksi bergizi terus sekolah-sekolah nanya gimana sih caranya kalau mau ngikutin program itu juga di sekolahnya Karena belum semua sekolah ya Betul, biasanya mereka nanya harus kemana nih kalau kita mau punya program ini juga Nah nanti ini teaser untuk podcast selanjutnya Boleh Nanti kita akan ngebahas lebih dalam apa sih itu program aksi bergizi Terus kemudian sekolah kalau mau punya program itu gimana sih caranya gitu Apa yang harus mereka lakukan kita bisa diskusi lebih lanjut Bagaimana caranya dan juga kira-kira deep down lagi nih Program aksi bergizi ini dalamnya seperti apa sih Kalau tadi baru dikasih tahu beberapa hal tentang mengenal isi makanan Isi dari standar gizi makanannya Terus juga ada aktivitas dan lain-lainnya Nah nanti akan kita gali lebih dalam lagi Nah balik lagi nih Kak Isna Sebenarnya gimana sih bisa program aksi bergizi ini ya Bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan remaja Pancasila gitu Pelajar Pancasila Iya yang pasti kalau remajanya gak sehat Udah gak mungkin berprestasi Yang tadi saya bilang kan kalau udah gak sehat Sering sakit gak pasti jarang masuk sekolah Tidak konsentrasi boro-boro mikirin mau berprestasi gitu ya Biasanya udah capek duluan gitu Lemes bawaannya ya Betul betul Boro-boro mau punya karakter yang tadi gitu Kayak mau ngapa-ngapain aja udah mager bahasanya kan Kalau anak jaman sekarang Iya gitu Terus kemudian di edukasi tadi ya Aksi bergizi yang saya ceritain ini Itu kita tuh ngajarin siswa untuk lebih kritis Terhadap makanan gitu Jadi kalau misalkan ada produk komersil gitu ya Terus labelnya Mengandung Tidak mengandung gula gitu Kita jadi harus berpikir kritis Apakah betul tidak mengandung gula sama sekali Apakah itu artinya Terus kemudian kita aman minum itu Gak akan ada kalori yang masuk Gak bikin gemuk gitu Apakah betul gitu Terus Jadi mengajarin mereka untuk Kalau mau beli barang atau mau beli makanan Itu dilihat dulu label makanannya Sebetulnya itu isinya apa gitu Apakah itu baik untuk tubuh kita atau enggak Kita juga ngajarin untuk berpikir kritis Misalkan kalau remaja sekarang kan banyak yang udah mulai diet Mau punya, mau six pack gitu-gitu Body goals ya Betul, hashtag body goals Hashtag body goals Kalau saya dulu SMP SMA belum banyak Belum ingin kesempatan Iya betul-betul Kalau sekarang udah banyak yang pakai hashtag body goals itu Nah biasanya mereka belajarnya lewat YouTube gitu ya Ngeliat-ngeliat Influencer Influencer betul Nah kita ngajarin untuk berpikir kritis Apakah diet itu sehat atau enggak Apakah diet itu cocok untuk tubuh dia atau enggak Apalagi dia sedang tumbuh Dia sedang butuh banyak sekali gizi gitu Apakah cocok untuk dia Jadi kita ngajarin mereka untuk berpikir kritis lagi gitu ya Terus kemudian kita juga ngajarin mereka untuk lebih mandiri gitu Karena kita ngajarin bahwa makanan bergizi itu enggak harus beli kok Enggak harus mahal gitu ya Kalau di Instagram kan terkenal kayak Oh makanan sehat itu harus quinoa gitu Iya betul Chiasi Terus apa lagi Berasnya beras merah Betul Beras hitam Ikannya harus ikan salmon Salmon Sementara itu enggak ada di sekitar kita Itu kan semua barang-barang impor gitu ya Nah kita ngasih edukasikan mereka bahwa Telur itu juga bergizi Telur itu sangat melindungi kita dari kekurangan gizi Dan murah harganya Betul betul sekali Makan sayur juga enggak ribet Enggak susah Kalau di rumah kita adanya daun singkong Punyanya pohon daun singkong Ya udah daun singkong itu kita makan sayurnya Punyanya kangkungnya kita makan kangkungnya Enggak usah ribet-ribet nyari Terus Ikan salmon gitu ya Kan kalau orang tua sekarang tuh kayaknya Kalau ngasih makan anak Kalau harus pakai ikan salmon Padahal sepotongnya aja bisa 30-40 ribu Cuma segini gitu ya Nah terus gimana Kita kalau makan bergizi juga Enggak usah kita punya ikan gabus Ikan gabus itu sama bergizinya dengan ikan salmon Harganya lebih murah Yang banyak orang enggak tahu nih Sobat SP ya Betul gitu Jadi kita ngajarin mereka untuk mandiri Memanfaatkan apa sih Bahan pangan yang ada di sekitar kita Itu yang bisa kita makan Ya itu yang kita makan bergizi Jadi gak harus beli Gak harus ke restoran beli salad yang seratus ribu rupiah gitu Enggak harus gitu Sayur itu apa aja Nah itu tadi nih Sobat SP menarik ya Ternyata banyak sekali hal yang perlu kita gali Tadi jadi penasaran gak sih sama aksi bergizi Nah kalau yang penasaran nanti mungkin bisa ya Next yang kita obrolin lagi tentang hal ini Nah Sobat SP itu tadi obrolan kita bareng Kak Isna ya Karena kedepan masih akan ada tema-tema menarik lainnya Yang bisa kita bahas di sini Akhir kata saya Fika Ramadhani Pamit undur diri Halo Sobat SP Untuk terus meningkatkan pelayanan publikasi Direkturat Sekolah Menengah Pertama telah melakukan berbagai upaya Seperti dengan memanfaatkan platform-platform digital Langkah ini diambil mengingat kini Indonesia sudah memasuki era industri 4.0 Direkturat Sekolah Menengah Pertama mencoba hadir di berbagai media digital yang ada Hingga saat ini Direkturat Sekolah Menengah Pertama sudah merambah di situs web Instagram, Facebook, dan juga Youtube Direkturat Sekolah Menengah Pertama memiliki situs web resmi yang dapat diakses di www.ditsmp.candikbud.go.id Di dalamnya Sobat SP bisa menemukan informasi-informasi seputar program Direkturat Kebijakan Kementerian, Berita Pendidikan, hingga artikel-artikel ringan yang edukatif Tak hanya informasi, kalian juga disuguhkan dengan berbagai modul dan panduan yang bisa Diunduh secara gratis di situs resmi Direkturat Sekolah Menengah Pertama Instagram menjadi salah satu media sosial dengan popularitas tinggi di kalangan remaja hingga dewasa Inilah yang menjadikan Direkturat SMP berfokus pada media sosial yang satu ini Sobat SMP dapat mengunjungi akun Instagram kami di Setiap harinya, kami terus mengunggah berbagai informasi serta konten-konten menarik Yang bisa kalian temui di Instagram Direkturat SMP Mulai dari berita Direkturat, informasi pendidikan, info grafis edukatif, dan juga Kuis-kuis yang seru yang dapat Sobat SMP ikuti Bagi kalian yang tidak memiliki Instagram, Direkturat Sekolah Menengah Pertama juga hadir di media sosial Facebook dengan nama halaman Direkturat SMP Kemdikbud Informasi di situs web dan Instagram tentunya terdapat di Facebook Jadi kalian tidak perlu khawatir ketinggalan informasi ya Tak lengkap rasanya jika tidak hadir di platform audiovisual terbesar di dunia Yakni Youtube Kami mencoba membagikan informasi dalam bentuk audiovisual Yang diunggah di akun Youtube dengan nama Direkturat SMP Salah satu program andalan kami di platform ini adalah siniar atau podcast Yang bertajuk Dialog Sobat SMP Dengan tagline Bincang Edukasi Berbagi Informasi Acara siniar ini akan membicarakan hal-hal seputar pendidikan secara komprehensif Dan mendalam bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya Namun tenang, siniar ini tidak akan membosankan kok Dialog Sobat SMP dikemas sedemikian mungkin Sehingga pembawaannya menarik dan informatif Tak hanya siniar Direkturat Sekolah Menengah Pertama juga mempunyai acara webinar Yang akan ditayangkan di kanal Youtube Direkturat SMP Ada banyak webinar dengan tema-tema menarik yang telah diunggah di kanal Youtube kami Jadi, bagi kalian yang belum sempat mengikuti webinar Masih bisa menonton tayangan ulangnya Selain siniar dan webinar Terdapat pula video-video tutorial seperti pengoperasian dan perawatan bantuan TIK Yang kami berikan Video panduan seputar penilaian Serta berbagai video grafis menarik terkait pendidikan Wah, lengkap banget ya Jadi tunggu apa lagi? Mari ikuti dan berlangganan setiap media sosial kami Untuk selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate Seputar pendidikan Kami tunggu kalian di media sosial ya Sobat SMP Terima kasih telah menonton!